Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil Banyak orang yang selalu berbincang-bincang mengenai Ratu Adil Dan Ratu Adil ini menjadi makanan yang renyah bagi masyarakat Apalagi Ratu Adil menjadi sosok yang dinantikan Misterius dan legendaris di dunia nyata Ratu Adil ini seringkali disangkut-sangkutkan dan dihubung-hubungkan Dengan sosok Imam Mahdi dan dengan sosok Yesus Kristus yang turun ke dunia ini untuk kedua kalinya Dan bahkan ada yang menyangkut-pautkan Ratu Adil dengan Mesias Sang Penyelamat Dimana Ratu Adil ini digambarkan sosok yang akan muncul di Tanah Jawa Sedangkan Imam Mahdi digambarkan adalah sosok yang akan muncul di Arab Saudi Begitu pula dengan Mesias Tapi apapun versinya Semuanya hampir sama Beda-beda tipis Dan perlu diketahui juga Bahwasannya Sang Ratu Adil ternyata Tidak pernah memandang dari fisik orang Entah orang itu fisiknya seperti gembel Entah orang itu fisiknya seperti orang kaya Entah orang itu fisiknya seperti orang seperti apapun Itu tidak menjadi patokan bagi Ratu Adil untuk menilai seseorang Dimana banyak orang saat ini tengah menantikan Sang Ratu Adil Dan konon katanya Ratu Adil ini dapat mengubahkan kehidupan masyarakat Nusantara Dan Ratu Adil ini konon katanya dia bisa menjadi sosok yang luar biasa saat memimpin Nusantara Dan Nusantara ini akan menjadi negara maju Negara adidaya Dimana negara adidaya saat ini dipegang oleh dua negara besar Yang pertama adalah Rusia sebagai negara adidaya terkuat Dan yang kedua adalah Amerika Serikat Dimana Amerika Serikat juga merupakan negara adidaya dan negara terkuat Dimana kedua pihak ini menjadi blokade yang bertentangan Tapi Ratu Adil tak mempermasalahkan itu Dan Ratu Adil tidak pernah menilai seseorang dari fisiknya saja Karena fisik itu berbeda dengan hati Hati jauh lebih murni dari fada fisik Karena apa penampilan itu bisa menipu Penampilan itu bisa membohongi Terkadang Terkadang Anak-anak muda Dari keluarga kere Dari keluarga miskin Keluarga anu apa Melarat Tidak punya Tapi dia selalu ingin kelihatan keren Dia selalu ingin kelihatan seperti orang kaya Jadi Ini penggambaran saja Dimana sosok ini Seorang laki-laki Dari keluarga yang kere Keluarga miskin Keluarga melarat Dia ingin tampil kaya Setiap dia pergi keluar rumah Dia selalu berdandan cool Biar dikatain keren Biar seperti orang-orang kaya lainnya Yang pada keren Dia kalau keluar kelihatan keren Orang-orang yang melihat dia Mengira dia itu orang kaya Dari penampilan dia Tapi ternyata Zong Sama halnya Ada seorang wanita Seorang wanita ini Dari keluarga miskin Keluarga kere Dari rakyat jelata juga Dia itu juga ingin tampil kaya Setiap keluar rumah Dia selalu berdandan Berhias Biar kelihatan cantik Kelihatan mempesona Kelihatan Mau anggap ya Kelihatan bahenol Tapi walaupun di luar Walaupun orang-orang melihat dia Dia kelihatan seperti orang kaya pun Tapi kenyataannya Zong Tapi juga ada loh Orang Yang dari keluarga punya Dari keluarga mampu Dia itu keluar Biasa-biasa saja Bahkan kalau keluar Enggak 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 kelihatan seperti orang kaya Malah Kelihatannya seperti orang kere Seperti orang miskin Karena apa Dia tidak Mengandalkan harta Dia tidak membanggakan harta Harta kekayaan Karena apa Kebahagiaan Kebanggaan Itu bukan dari harta kekayaan Tapi dari firman Tuhan Firman ilahi Kehausan kepada firman ilahi Yang membuat kita Nyaman Bahagia Dan membanggakan Bukan kekayaan dunia Karena kekayaan dunia ini Hanya sementara Yang tak layak untuk dibanggakan Tapi firman Tuhan Firman ilahi Adalah kebenaran mutlak Yang mampu membawa kita Masuk ke dalam Kerajaan surga Dimana Satu jatuhnya cara Untuk menilai seseorang Tentang orang itu Itu bukan dari penampilan ya Satu-satunya cara adalah Masuk ke dalam Kehidupan orang itu Bila mana Kita masuk ke dalam Kehidupan orang itu Maka kita tahu Oh orang itu Tipe orang seperti apa Oh orang itu Tipenya orang seperti ini Oh ternyata Orang itu Kebiasanya seperti ini Jadi Cara menilai Orang yang tepat Itu bukan dari Penampilan Karena Penampilan itu Terkadang Menipu Penampilan itu Terkadang Busuk Banyak sekali Orang-orang Di luar sana Yang tertipu Dengan Segenap Penampilan Tapi Hebatnya Ratu Adil Ratu Adil Tak pernah Menilai orang Dari penampilannya Ratu Adil Tak pernah Melihat orang Dari yang kelihatan saja Dari casingnya saja Tapi Ratu Adil Selalu melihat orang Dengan Cinta kasihnya Dengan cinta damainya Dengan kebaikan Dan ketulusan hatinya Dimana Sang Ratu Adil ini Semakin hari Semakin hari Semakin Semangat Semakin Membara Semangat Dan Membara Dalam hal apa Semangat Dan Membara Dalam hal Keimanan Kehausan Rohani Terima kasih Sudah mau menonton video ini Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Channel ini Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini